Pendekar aneh dari Kang Lem Jilid 1. Malam telah kelam, rembulan bersinar hanya separoh, dalam bentuk bulan sabit, angin beku tidak berhembus, karena waktu itu termasuk bulan 6, hawa udara panas. Bukan main, sehingga cuaca pada saat itu bukan merupakan cuaca yang mengembirakan. Waktu kentongan kedua terdengar dipukul oleh penjaga malam, kota Lim'an telah sunyi, karena malam telah demikian larut, di jalan raya tampak sunyi, tidak terlihat seorang pun yang berlalu lalang, sama seperti cuaca saat itu, kota tersebut pun seperti kota mati yang tidak berpenghuni. Tetapi di sebelah barat kota itu, tampak berkelebat sesosok tubuh yang tengah berlari-lari di atas genting, gerakannya ringan, sehingga dia bisa melompat dari genting rumah yang satu ke genting rumah yang lainnya. Sosok bayangan itu memakai baju singsat berwarna hitam, dia berlari menuju ke bagian timur dari kota itu, dalam waktu sekejap mati saja sosok bayangan itu memakai baju singsat berwarna hitam, dia berlari menuju ke bagian timur dari kota itu. Dalam waktu sekejap mati saja sosok bayangan itu telah melewati ratusan rumah. Hanya sekali-sekali dia berhenti di atas genting rumah untuk memandang sekelilingnya, seperti tengah mencari sesuatu. Waktu tiba di atas genting sebuah rumah bertingkat dua, sosok bayangan itu berhenti dan berdiam diri sejenak, tampaknya dia ragu. Dan setelah memandang kiri dan kanan, dia melompat turun ke taman bunga gedung itu, dia menyelingap kebalik batu gunung-gunungan palsu dan mengawasi sekitar tempat itu. Keadaan sunyi sekali, jendela-jendela di gedung itu tampak tertutup dan tidak ada api penerangan yang memancar keluar, rupanya semua penghuni gedung tersebut tengah terlelap dalam tidur mereka. Setelah yakin bahwa keadaan di tempat itu tidak ada penjaga, sosok bayangan tersebut melompat ke sebuah payon, menggaatkan kedua kakinya pada payon dan bergelantung di situ mengintai ke dalam rumah. Sunyi dan tidak terlihat seorang pun juga di ruangan tersebut. Dengan gerakan yang gesit sekali, dia melompat masuk dan berindap-indap mendekati sebuah jendela, sikapnya berhati-hati sekali, seperti juga sosok bayangan ini ingin melakukan sesuatu, dengan mempergunakan ujung lidahnya, dia telah melobangi kertas jendela, dan mengintai ke dalam. Tetapi hanya kegelapan belaka yang terlihat, dia tidak berhasil untuk melihat suatu apapun juga, karena justru penerangan di kamar itu dipadamkan. Dilihat dari garak geriknya, tampaknya sosok bayangan ini memiliki ilmu meringankan tubuh dan kepandaian silat yang cukup lumayan. Dia tidak putus asa, dengan cepat dia melompat ke jendela yang kedua dan mengintai lagi. Dan sama seperti tadi, rupanya dia tidak berhasil menemukan apa yang dikehendakinya. Telah lima buah kamar yang diintainya, sampai akhirnya sosok bayangan itu habis sabar. Dia telah mempergunakan jari telunjuknya untuk mengetuk bingkai jendela itu, sehingga menimbulkan bunyi yang cukup keras, tuk, tuk, beberapa kali. Siapa? Terdengar suara bentakan dari dalam, rupanya penghuni di kamar itu jadi terkejut sekali juga terdengar orang yang melompat turun dari atas pembaringannya. Sosok tubuh itu mengeluarkan suara tertawa dingin yang cukup jelas terdengar. Dia memang bermaksud memancing orang yang berada di dalam kamar itu agar keluar. Dan daun jendela cepat sekali terbuka. Siapa di luar? Terdengar lagi suara orang bertanya, disusul dengan kepala seorang lelaki setengah bayi terjulur keluar melongok dengan wajah mengantuk, sebab dia baru saja terbangun dari tidurnya. Tetapi baru dia bertanya begitu, tiba-tiba dia merasakan tengkutnya sakit, tahu-tahu tubuhnya telah kena ditarik keluar dari kamarnya. Belum lagi dia sempat mengeluarkan suara jeritan, mukanya telah kena ditempiling beberapa kali. Jangan bersuara, sedikit saja kau bersuara, aku akan menghabiskan jiwamu, ancam sosok tubuh itu dengan suara yang bengis. Dia mencengkeram baju di bagian tengkuk orang setengah bayi itu dan menariknya keluar. Kini dia pun telah memegang pergelangan tangan orang setengah tua itu, sehingga orang itu merasakan tenaganya seperti lenyap dan dia menjadi lemas, bukan main kaget dan herannya orang setengah tua itu. Kau! Katanya dengan suara yang diliputi perasaan takut. Dia juga telah mengangkat kepalanya, melihat bahwa yang menawannya seorang pemuda berparas tampan, berusia antara 20 tahun, memakai baju yang serba hitam, pakaian yaheng iei, pakaian untuk orang yang sering keluyuran malam. Siapa kau? Tanda petik. Pemuda berpakaian serba hitam itu telah memperdengarkan suara tertawa dingin. Tidak perlu engkau mengetahui siapa aku, katanya bengis, sekarang katakan padaku, di mana kamarnya Fang Siu Hong. Tanda petik. Kamarnya Fang Taijin, aku, aku, orang tua itu tidak bisa meneruskan perkataannya. Jangan kau mempersulit dirimu sendiri, capat katakan titik. Sekali saja engkau berdusa jangan engkau menyesal kalau aku turunkan tangan keras. Mendengar itu, orang tua tersebut jadi tambah ketakutan, apalagi pemuda itu memandang dia dengan sorot metu yang bengis sekali. Kamar Fang Taijin berada-berada di ruang utama, kamar yang kedua, kata orang tua tersebut dengan suara yang gemetar ketakutan. Hem, aku akan pergi melihatnya, tetapi sekali lagi ku tegaskan, jika engkau berdusta, aku akan datang kembali kemari untuk membinasakanmu. Setelah berkata begitu, tangan pemuda tersebut bergerak menotok jalan darah Syek Yahyat di dekat ketiak dan jalan darah Lusuhyat, sehingga seketika itu juga orang tua tersebut lemas terkulai tidak bisa bergerak. Begitu juga jalan darah Ahyat, urat jalan darah gagunya telah ditotok, dia pun jadi tidak bisa mengeluarkan suara. Tubuh orang tua itu telah diseret dan diletakkan di bawah jendela kamar, sedangkan pemuda berpakaian hitam itu telah menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat cepat sekali menuju ke ruang utama gedung itu. Tempat yang dinamakan ruang utama dari gedung itu ternyata merupakan ruangan yang sangat besar. Barisan kamar terdapat di sebelah kanan, ada lima buah kamar. Tetapi pemuda itu telah mendekati kamar yang kedua. Dia berdiri di samping jendela, kemudian dengan berani dia mencongkel jendela dengan mempergunakan sebatang pisau kecil, dia melompat masuk ke dalam kamar melalui jendela. Keadaan di dalam kamar gelap sekali, karena tidak ada api penerangan tetapi pemuda itu berani sekali, dia telah mengeluarkan bibit api, dan menyalakannya. Dia memandang ke arah pembaringan. Ketika melihat pembaringan itu, muka pemuda ini berubah. Dia memandang dengan kecewa. Ternyata pembaringan itu kosong tidak ada yang tidur, alas pembaringan juga tampak licin dan rata, menandakan pembaringan itu memang belum ditiduri. Tidak terdapat seorang manusia pun di dalam kamar ini. Tetapi setelah bisa menguasai dirinya, pemuda ini mendongkol bercampur marah, dia bermaksud untuk keluar pula dengan melompati jendela. Namun belum lagi dia melakukan hal itu, justru telah terdengar suara orang tertawa-tawar dari arah pintu kamar, disusul dengan kata-kata, Selamat bertemu, maafkan aku tidak menyambut kunjunganmu sejak tadi. Ada keperluan, apakah engkau mencariku? Tanda petik. Dan belum lagi suara itu selesai diucapkan, pintu kamar telah terbuka, tampak melangkah masuk seorang lelaki berpakaian mewah sebagai pria bangsawan, diiringi tiga orang berpakaian busu, yang semuanya berusia di antara empat puluh tahun. Lelaki yang berpakaian sebagai bangsawan itu berusia antara tiga puluh tahun dan memiliki wajah yang bersih dan kelimis, walaupun tidak terlalu tampan, lagaknya angkuh dan memperlihatkan sikap yang agung. Dia tidak menunjukkan perasaan takut atau berkhawatir. Pemuda berpakaian hitam itu terkejut dan memandang tertegun sejenak tetapi kemudian dia telah berkata dengan suara tawar, orang Shifang, justru aku mencarimu untuk mengambil jiwamu, dan belum habis ucapannya, pemuda berpakaian hitam itu telah menjejakan kakinya, dia menggerakkan pisau pendek yang ada di tangannya untuk menikam ulu hati orang Shifang itu. Tetapi Fang Xiu Hong, Fang Taijan itu, telah mengeluarkan suara yang mengejek dia menyingkir ke samping, maka dua orang busunya telah melompat ke depan merintangi maksud pemuda berpakaian hitam itu. Dengan tangan kanan, seorang busu bermaksud mencengkeram pergelangan tangan pemuda itu, tetapi si pemuda berpakaian hitam tersebut telah menarik pulang tangan kanannya membatalkan serangan. Gerakannya juga sangat cepat, segera dia membarengi dengan serangan susulan, di mana pisaunya berkilauan menyambar ke arah orang Shifang itu pula. Namun busu-busu yang mengawal Fang Taijan itu rupanya memiliki kepandayan yang cukup tinggi, dengan cepat mereka telah mengepung pemuda berpakaian hitam itu. Maka waktu si pemuda berpakaian hitam itu melancarkan serangan pula ke arah Fang Taijin, seorang busu dengan cepat telah mengulurkan tangan kanannya, tahu-tahu dia telah menotok tulang iga pemuda itu, dan tepat sekali jalan darah bin Kohiat pemuda itu telah kena tertotok. Tidak ampun lagi pemuda itu terjungkel, dan kedua busu yang lainnya telah menubruk serta meringkusnya, yang seorang lagi merebut pedang pendek pemuda itu. Fang Siu Hang mengeluarkan suara tertawa bergelap dia memandang ke arah pemuda berpakaian hitam itu dengan sikap yang mengejek. Tetapi pemuda berpakaian hitam itu tidak memperlihatkan perasaan takut, dia malah membalas tatapan Fang Taijin dengan sorot metu yang mengandung dendam. Anak muda, mengapa malam-malam buta seperti ini engkau berkeliaran di gedungku? Tegur Fang Siu Hang dengan suara yang dingin. Pu Yei meludah pemuda itu dengan sikap yang menantang, engkau telah merebut istriku secara kekerasan, sekarang engkau pura-pura tidak mengenali aku? Tanda petik. Fang Siu Hang tertawa lagi bergelak-gelak kemudian katanya, oh, kalau begitu engkau orang Siuang itu. Suami dari QJ. Tanda petik. Aku malam ini akan mempertaruhkan jiwa untuk membunuhmu, bentak pemuda berpakaian hitam itu. Hahaha, membunuhku sedangkan sekarang engkau dalam keadaan tertawan seperti itu sungguh lucu-sungguh lucu nah, Paisem, sekarang engkau beri pelajaran yang enak sekali untuk dia. Orang yang dipanggil Paisem itu adalah salah seorang busu dari ketiga busu itu, yang memelihara jenggot dan kumis kasar, sehingga wajahnya menyeramkan. Dia juga telah menyahuti baik dan telah menggerakkan tangan kanannya, tahu-tahu dia telah tekuk tangan kanan pemuda berpakaian hitam itu, sehingga terdengar suara krek, dan tulang tangan pemuda itu telah patah. Tetapi pemuda Siuang itu tidak mengeluarkan suara jeritan, dia hanya meringis menahan sakit. Bagaimana, enak bukan? Tanya Fang Siuang dengan sikap yang mengejek, Hem, aku ingin melihat, apa yang bisa engkau lakukan terhadap diriku. Pemuda Siuang itu sambil menahan perasaan sakit, telah berusaha untuk merontak. Namun tenaga ketiga busu itu sangat kuat, mereka telah membuat pemuda Siuang itu jadi tidak berdaya. Malah Paisem telah menghantam lagi kaki pemuda itu, sehingga pemuda tersebut meraung kesakitan, sebab tulang pahanya telah terhajar hancur perasaan sakit sampai menusuk ulu hatinya. Fang Siuang telah mengeluarkan suara tertawa bergelak lagi, karena tampaknya dia senang. Namun baru saja dia, hendak berkata-kata lagi, tiba-tiba telah terdengar suara orang berkata perlahan, perbuatan terkutuk, sangat jahat. Menyusul perkataan itu, tampak sesosok bayangan berkelebat ke dalam kamar. Dan waktu sosok bayangan itu menggerakkan tangannya dengan kuat, seketika ketiga busu yang menawan pemuda Siuang itu telah terpental keras, sedangkan sosok tubuh itu telah menyambar baju punggung pemuda Siuang, yang ditentengnya dan melompat keluar lagi melalui sendela, lalu lenyap dalam kegelapan. Fang Suhong, semula terkejut, tetapi setelah tersadar dari kagetnya, dia jadi marah sekali. Kejar teriaknya, dan ketiga busu itu telah melompat keluar untuk mengejar. Tetapi di luar tidak dilihatnya seorang manusia pun juga, mereka bertiga mencari-carinya sampai ke taman bunga di samping gedung itu, namun orang yang melarikan pemuda Siuang, itu tidak juga dapat ditemukan. Ternyata sosok tubuh yang menolong pemuda berpakaian hitam iju telah melarikan diri meninggalkan gedung Fang Siuang dengan cepat dan gesit. Dalam waktu yang singkat dia telah berlari-lari jauh di atas genting rumah penduduk, dan sampai di pintu kota sebelah selatan. Dia berhenti berlari waktu melihat tidak ada pengejarnya dan melemparkan pemuda berpakaian hitam itu di bawah sebatang pohon sedangkan dia sendiri telah duduk di samping pemuda berpakaian hitam itu di bawah batang pohon yang sama. Pemuda berpakaian hitam tersebut terkejut waktu tubuhnya di bawah kabur oleh penolongnya, di mana dia hanya merasakan angin berkesiuran menyampok-nyampok wajahnya. Dia ingin melihat wajah penolongnya, tetapi karena penolongnya itu berlari secepat terbang, dia tidak berhasil melihatnya dengan jelas, sekarang setelah berada di tempat tersebut, barulah pemuda berpakaian hitam itu berhasil melihat jelas, bahwa penolongnya itu seorang lelaki berusia 40 tahun lebih, memakai baju tambalan, dan keadaannya mirip sekali seperti seorang pengemis. Di belakang punggungnya tampak tergendong sebuah hiolo, cupu-cupu arak. Dan, pengemis itu juga telah merebahkan tubuhnya seperti tidak ingin memperdulikan pemuda berpakaian hitam itu lagi. Dengan menahan perasaan sakit pada tangan kanannya yang telah patah tulangnya dan juga perasaan sakit pada pahanya, pemuda Si Wong itu telah merangkak untuk duduk. Terima kasih atas pertolongan Ng Hyong, kata pemuda itu dengan sikap yang menghormat sekali, dia mempergunakan perkataan Ng Hyong untuk pengemis tua itu, yang berarti orang gagah. Tetapi pengemis itu telah tertawa geli, tampaknya dia jenaka sekali. Ng Hyong? Ah, engkau masih kanak-kanak-kanak, di dunia ini tidak ada manusia gagah, karena bergagah-gagahan tidak ada manfaatnya. Lebih baik engkau hidup senang dan tenteram. Aku memang telah melihat engkau berlari-lari di atas genting penduduk dan aku curiga, maka aku mengikuti untuk melihat apa yang hendak engkau lakukan. Tidak taunya engkau hanya ingin berlaku gagah-gagahan belaka, ingin membunuh orang itulah perbuatan yang tolol, buktinya sekarang malah engkau sendiri yang menderita. Muka pemuda Si Wong itu jadi berubah muram, dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, katanya dengan suara yang perlahan, tetapi orang Si Fang itu musuh besarku. Musuh besarmu jadi kau ingin membinasakannya? Tanya si pengemis yang tertawa lagi sambil mengawasi pemuda itu, buktinya sekarang? Engkau telah kena dilukai oleh pengawalnya. Aku tahu orang Si Fang itu adalah tiakuan muda yang berkuasa di Lim'an, maka tololah engkau jika ingin berurusan dengan manusia seperti itu, itu pun untung saja aku keburu menolongimu, jika tidak tentu banyak jago-jagonya yang akan datang mengepung dan mempersulit diri kita. Pemuda Si Wong itu menghela nafas, dia berkata, memang apa yang telah dikatakan oleh Injin, Si Wong penolong, tepat, tetapi sayangnya dendamku pada orang Si Fang itu sangat besar. Dendam yang sangat besar coba kau ceritakan, apa sebabnya engkau bisa menaruh dendam pada Fang Si Hang itu? Tanya si pengemis, seperti tertarik ingin mengetahui pemuda Si Wong itu menghela nafas lagi sebelum memulai dengan ceritanya, dia mengangkat kepalanya memandang si pengemis, baru katanya, dia telah melarikan istriku dengan kera paksa. Ah, apa? Si pengemis seperti terkejut dan memandang pemuda Si Wong itu dalam-dalam. Orang Si Fang itu telah menculik istriku, yang dilarikan dengan kera kekerasan, aku tidak berdanya saat itu, maka malam ini aku mendatangi secara diam-diam dengan maksud untuk membinasakannya. Pengemis itu berdiam diri sejenak tetapi kemudian dia telah menghela nafas sambil katanya, akaha, memang biasanya yang terjadi begitu para pembesar semacam Fang Si Hang banyak melakukan kejahatan dan penindasan kepada rakyat jelata yang tidak berdaya, dan setelah berkata demikian, pengemis itu berkata lagi, coba engkau ceritakan yang lebih jelas. Wajah pemuda Si Wong itu tampak muram. Aku Si Wong dan bernama Paul Yang, baru dua tahun menikah dengan istriku, Si Ekyu. Dan kami pun baru dianugerahi seorang putra yang berusia belum satu tahun, tetapi sayang sekali. Istriku itu rupanya temaha akan hidup senang dan kaya, sehingga ketika Fang Si Hong melihatnya dan tertarik dengan kecantikannya, istriku gugur oleh bujukannya, dia telah mengadakan hubungan gelap dengan orang Shifang itu. Hal itu dapatku ketahui karena suatu hari aku memergoki pertemuan mereka. Tentu saja aku marah, tetapi orang Shifang itu memiliki banyak kaki tangan yang memiliki kepandaian silap tinggi, aku sendiri hanya mengerti sedikit-sedikit saja, waktu terjadi pertempuran justru aku yang telah mereka rubuhkan dan siksa, sedangkan istriku telah dibawanya dengan paksaan. Padahal istriku pada saat melihat aku terluka cukup parah menjadi ragu-ragu, tetapi Fang Si Hong bersama orang-orangnya telah menyeret begitu saja istri dan anakku, yang dibawa ke gedungnya. Perbuatan celaka menggumam si pengemis. Sungguh perbuatan yang busuk. Ya, memang itulah perbuatan yang sangat jahat sekali, tetapi karena aku menyadari, aku tidak memiliki kekuatan untuk mencari balas secara berterang, selama setengah tahun aku telah melatih diri, setelah itu aku malam ini bermaksud membinasakannya secara menggelap. Tetapi siapa tahu, kedatanganku telah kepergok oleh orang Shifang itu. Lalu sekarang bagaimana keadaan istrimu? Tanya si pengemis. Dia telah hidup bersama orang Shifang itu. Kalau demikian istrimu bukan orang baik-baik, untuk apa engkau memperjuangkan lagi? Sudahlah, Masih banyak wanita lain, engkau tidak perlu memikiri perempuan semacam itu. Wajah pemuda Shifang itu jadi berubah muram, dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, kemudian katanya dengan suara yang perlahan, benar apa yang dikatakan oleh Enhiong, tetapi yang menjadi pemikiranku adalah puteraku yang dibawa bersamanya. Hem, jadi engkau bermaksud untuk mengambil pulang anakmu itu. Pemuda Shifang tersebut mengangguk. Ya, sahutnya. Kalau begitu, aku bisa melakukannya untuk menolongmu, tetapi Enghiong, justru sekarang aku telah tawar untuk hidup terus. Maksudmu? Tanda petik. Aku ingin meminta pertolongan Enghiong jika sekiranya Enghiong bisa mengambilkan anakku, lolonglah Enghiong merawatnya, tentu dengan dididik oleh Enghiong yang memiliki kepandayan tinggi, anakku itu kelak akan menjadi seorang jago yang memiliki kepandayan bisa diandaikan. Pengemis itu tampak terkejut. Oh, ini mana boleh terjadi? Aku sendiri tidak bisa merawat diriku, bagaimana aku bisa merawat anak sekecil itu? Muka pemuda Si Wong itu jadi semakin guram, dia telah bilang, jika memang Enghiong meluluskan permintaanku, betapa berterima kasihnya aku tentu tidak akan kurupakan. Budi Enghiong yang sangat besar. Dan setelah berkata begitu, tahu-tahu pemuda Si Wong tersebut, yaitu Wong Poli yang telah mengangkat tangan kirinya yang mencekal pedang pendeknya, dia menikam langsung ke leharnya. Pengemis itu jadi kaget bukan main, dia sampai berseru, eh yeh, apa yang hendak kau lakukan? Dan tangan pengemis itu mengibas untuk mencegah perbuatan dekat pemuda yang tengah berputus asa itu. Tetapi gerakan yang dilakukan si pengemis terlambat, karena mata pisau telah menancap dalam sekali di batang leher pemuda Si Wong itu, dan darah menyembur deras sekali, tubuh Poli yang menggeliat sejenak dan kemudian rebah di tanah. Pengemis itu jadi kelabakan, dia cepat-cepat berusaha menotok beberapa jalan darah di leher pemuda itu, untuk mencegah darah berhamburan keluar lebih banyak. Tetapi usaha Si Pengemis tidak membawa banyak faedahnya, sebab napas pemuda itu telah sesak dan sulit, dia hanya masih bisa memaksakan diri untuk berkata, aku mohon, agar Nghi Yong tidak menolak permintaanku, anakku itu bernama An Wang An. Melihat keadaan pemuda itu sudah demikian rupa, akhirnya Si Pengemis telah menghela nafas. Baiklah katanya, tenangkanlah hatimu, aku akan mengambil anakmu itu dan memeliharanya. Tanda petik. Bibir Wong Poli yang bergerak perlahan, tersenyum. Tetapi kemudian terdengar suara seperti mengorok dari lehernya dan kemudian dia berkelejatan dan menggeliat sejenak, lalu diam. Diam untuk selamanya, karena napasnya telah putus. Pengemis itu menghela nafas. Pemuda yang malang menggumam pengemis itu, dan dia telah menggali tanah untuk mengubur jenazah pemuda itu. Selesai mengubur mayat pemuda itu, si pengemis telah berdiam diri cukup lama di situ. Tampaknya dia tengah berpikir keras, tetapi akhirnya dia menghelana pasamlil mengoceh sendiri, biarlah, aku ingin melihat seperti apa anaknya pemuda. Si Wong ini tadi disebutkan nama anaknya hanya nama tunggal yaitu An, jadi namanya Wong An. Hai hai aku sendiri takut menikah, tidak. Taunya sekarang aku diserahi tanggung jawab berat seperti ini untuk merawat seorang anak kecil, hai hai dan setelah menghela nafas beberapa kali pengemis itu-itu menjejakan kakinya, berlari-lari kembali menuju ke dalam kota. Tujuannya adalah rumah Fang Siu Hong. Dengan ringan dia melompati dinding memasuki gedung itu. Dia memiliki kepandayan yang tinggi sekali, maka berbeda seperti Wong Po Liang, dia bisa bergerak leluasa. Pengemis ini menuju ke belakang gedung dan dia telah memeriksa kamar-kamar yang terdapat di sekitar belakang gedung. Tetapi kebetulan sekali waktu itu dia mendengar suara isak tangis seorang bayi. Maka dia menghampiri sebuah kamar yang masih terdapat sinar penerangan lampu. Melalui lobang di kertas jendela, dia melihat seorang wanita muda tengah menina bobokan seorang anak. Seketika itu juga dia mengetahui bahwa anak itu adalah anak Wong Po Liang yang tengah dicarinya, karena justru saat itu Sang Ibu tengah berkata, diamlah Anjie, diamlah. Tanda petik. Tanpa ragu-ragu si pengemis menggerakkan tangan kanannya menghajar daun jendela sampai menjeblak terbuka, tubuhnya juga melesat masuk. Waktu wanita muda itu kaget, dia membarengi merampas anak itu. Dan wanita muda itu tersadar dengan tangannya lelah kosong, sedangkan si pengemis telah melompat keluar lagi dan lenyap di kegelapan malam. Wanita itu mengeluarkan suara pekek yang keras waktu memperoleh kenyataan anaknya telah lenyap. Ketika Fang Siu Hang dan anak buahnya berduyun-duyun mendatangi, ternyata si pengemis telah lenyap dan pergi entah kemana. Bayangannya saja tidak terlihat, wanita itu, yang ternyata memang Kiyu Jiye atau Sye Kiyu, telah menangis sesambatan sambil berteriak-teriak. Anakku, anakku. Tanda petik. Tetapi anaknya itu telah lenyap diculik oleh si pengemis yang memiliki kepandayan tinggi itu. O-0-D-W-0-O-O. Cepat dan gesit sekali si pengemis berlari-lari keluar dari Lim'an, dan di tangannya menggendong seorang anak berusia setahun lebih, yang tengah menangis keras. Tetapi si pengemis tidak memperlahankan larinya, dia terus juga berlari menjauhi Lim'an, karena dia yakin Fang Siu Hang akan perintahkan orang-orangnya untuk melakukan pengejaran. Maka dari itu, semakin jauh dia meninggalkan Lim'an, semakin baik. Setelah berlari-lari sekian lama, akhirnya si pengemis telah meninggalkan Lim'an sejauh seratus li lebih. Dia berhenti beristirahat di bawah sebatang pohon untuk meluruskan napasnya sedangkan bayi di tangannya telah berhenti menangis, mungkin kecapaian sendiri dan telah tertidur nyenyak. Sambil beristirahat si pengemis mengawasi wajah si bayi, yang diketahui namanya wangan, manis dan muntok. Kasihan anak ini, dia menjadi korban dari perbuatan ibunya, yang temaha dan kemaruk harta kekayaan, sehingga menghancurkan rumah tangganya sendiri dan juga menyebabkan Wong Poliang, ayah dari bayi ini menemui kematian dengan keruk yang begitu mengenaskan. Pengemis itu di dalam rimba persilatan sebetulnya memiliki nama yang cukup terkenal, dialah Kiyo Sanli, yang bergelar Kim Ji Liesin Kei, pengemis sakti berjari emas. Banyak perbuatan amal dan kebaikan yang dilakukannya, sehingga banyak orang-orang rimba persilatan yang menghormatinya. Tetapi ada satu kegemaran si pengemis, dia periang dan nakal sekali, sering menggoda seseorang yang disenanginya, sifatnya memang jenaka sekali. Tetapi justru karena memiliki sifat yang jenaka seperti itu tidak jarang K.H.U. Sanli sering bentrok dengan jago-jago rimba persilatan. Kini setelah dia berhasil merebut puteranya Wong Poliang, justru dia jadi kebingungan. Dia mana mungkin bisa merawat bayi yang baru berusia satu tahun lebih seperti itu. Maka dengan bimbang K.H.U. Sanli telah mengawasi si bayi dengan ragu-ragu dan memutar rotak mencari jalan sebaik mungkin. Apakah aku ajak bayi ini ke tempatnya lipresian? Pikir si pengemis. Dia seorang pendekar wanita, tentu lebih mengetahui care-care untuk merawat bayi ini. Tetapi waktu si pengemis tengah berpikir begitu, tiba-tiba dia mendengar suara seruling yang terdengar di kejauhan. Di saat Fajar menyingsing disertai dengan suara seruling yang merdu seperti itu, menimbulkan kesan yang nyaman dan indah. Tetapi begitu suara seruling lenyap dari kejauhan tampak mendatangi cepat sekali sesosok tubuh. Pengemis tua si K.H.U., apa yang sedang kau lamunkan ingin cepat-cepat menikah tegur sosok bayangan itu sebelum dia tiba di hadapan si pengemis. K.H.U. Sanli telah melompat berseru girang, Engkau Teng Bun Hon tegurnya dengan suara girang. Orang itu, yang dipanggil dengan nama Teng Bun Hon, telah tiba dengan cepat. Dialah seorang lelaki berusia 50 tahunan dan wajahnya ramah penuh olas asih. Dia memakai baju panjang berwarna abu-abu. Di punggungnya tampak tergemblok sebatang pedang panjang. Tampaknya engkau sedang menghadapi suatu urusan yang tidak bisa engkau pecahkan sendiri, pengemis tua si K.H.U. Tegur lelaki yang baru datang itu, Teng Bun Hon. Benar aku sedang repot memikirkan bagaimana merawat bayi ini menyahuti si pengemis, kebetulan sekali engkau adalah jago dari golongan putih yang telah beristeri, maka aku ingin menitipkan bayi ini agar dirawat oleh isterimu. Muka Teng Bun Hon jadi berubah. Anak haram siapa itu? Tanyanya. K.H.U. Sanli tertawa lebar. Engkau jangan bicara sembarangan katanya, dan segera dia mencerita apa yang telah terjadi atas diri kedua orang tua wangan mendengar itu. Teng Bun Hon jadi berdiam diri sejenak dia telah merenung seperti sedang berpikir. Kalian telah menikah 20 tahun lebih tanpa mempersoleh anak maka tidakkah baik sekali jika engkau mengambil anak ini menjadi anak angkat kalian? Tanyakah H.U. Sanli lagi. Teng Bun Hon telah mengangguk. Itu memang sangat baik, tetapi entah istriku bersedia atau tidak menyahuti Teng Bun Hon mendengar jawaban Teng Bun Hon, si pengemis tampak berseri-seri, karena dengan jawabannya seperti itu Teng Bun Hon telah menyetujui usulnya, maka dia mengangsurkan wangan kepada lelaki itu. Teng Bun Hon menyambuti dengan ragu-ragu, bagaimana kalau istriku menolak? Tanyanya kemudian. Itu terserah padamu, mau merawatnya terus atau mau menyerahkan lagi bayi itu kepada seorang pendekar wanita yang mau merawat? Teng Bun Hon menghela nafas, tetapi akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Tetapi engkau harus ririk-sering menjenguknya, pengemis tua S.I.K.H.U., kata Teng Bun Hon waktu si pengemis S.I.K.H.U. ingin meninggalkan tempat tersebut. Tentu, tentu, setiap setahun satu kali aku akan datang menjenguk tempatmu menyahuti K.H.U. Sanli, yang telah memutar tubuhnya dan berlalu dengan cepat sekali meninggalkan tempat itu. Teng Bun Hon adalah seorang pendekar yang memiliki nama sama terkenalnya seperti dia. Dengan dididik dan dirawat oleh pendekar seperti Teng Bun Hon, tentu anak itu akan bisa berkembang dengan baik, terlebih lagi Teng Bun Hon telah beristeri, tentu istrinya juga mau merawatnya, karena mereka telah 20 tahun menikah tanpa memperoleh turunan. Setelah bebas dari tugas saya itu, K.H.U. Sanli bisa bernapas lega. Dia berlari-lari di pagi itu dengan gesit menuju kampung pos yang untuk menangsal perutnya yang mulai lapar, karena ilmu meringankan tubuhnya yang tingan maka K.H.U. Sanli bisa melakukan perjalanan dengan cepat. Dalam waktu yang singkat sekali dia telah sampai di mulut perkampungan pos yang dilihatnya sebuah warung arak baru saja dibuka, maka dia memesan dua kati arak yang dimasukkan ke dalam hioloonya yang telah kering itu, kemudian meminta lagi dua kati arak untuk diminumnya di situ. Juga K.H.U. Sanli telah menghabiskan dua potong bakpau. Sedang si pengemis bersantap tiba-tiba dia mendengar suara kelenengan kuda yang berlari mendekati warung arak tersebut dengan cepat seorang penunggang kuda telah tiba di muka warung arak. Penunggangnya seorang Niekow berusia antara 30 tahun lebih, wajahnya cantik menarik, tetapi sayangnya pada matanya terpancar sinar yang tajam, seperti juga Niekow ini memiliki sifat yang kejam. Waktu Niekow itu melompat turun dari kudanya, dan mengikat tali pelana pada kayu pelatok yang terdapat di situ, dia melihat K.H.U. Sanli tengah mengawasi kepadanya, maka mata pendeta wanita itu telah mendelik lebar-lebar. Engkau berani memandang kurang ajar padaku seperti itu, apakah kedua biji matamu ingin dikorek keluar? Tegusi Niekow dengan suara yang dingin. K.H.U. Sanli tidak mau mencari urusan di pagi hari seperti itu, dia tidak melayani Niekow itu, dia hanya menundukkan kepalanya dan meneruskan makannya, sedangkan si Niekow telah melangkah masuk dan memesan teh serta dua buah bakpau. Sambil makan, Niekow itu sering duduk termenung, seperti ada yang mengganggu pikirannya, sedangkan K.H.U. Sanli juga sering mencuri liat. Mengetahui lagak Niekow itu seperti sedang memiliki urusan yang memusinkan kepala, dia jadi bermaksud mempermainkannya. Bukankah tadi dia hanya memandang saja, tetapi dengan galak telah dibentak oleh si pendeta wanita? Maka timbul niat nakalnya untuk mempermainkan Niekow tersebut. Si pengemis telah menyelesaikan makannya, dia membayar harga kedua bakpau itu dan arak kemudian dia melangkah keluar, tetapi waktu lewat di samping kuda yang tadi ditunggangi Niekow itu, seekor kuda berbulu kuning ke emas-emasan dan tinggi besar, tangan si pengemis dengan cepat telah menarik terbuka tali pelana itu, dia telah menepuk juga punggung kuda itu, yang jadi meringkik karena kesakitan dan kemudian kabur ke arah barat dengan cepat sekali, sedangkan K.H.U. Sanli sambil tertawa bergelak-gelak berlari meninggalkan tempat tersebut. Hei teriaksi Niekow yang jadi kaget bukan main, dan berlari keluar. Waktu dia mengetahui yang melepaskan kudanya adalah K.H.U. Sanli, dia telah menjejakan kakinya untuk mengejar K.H.U. Sanli. Ternyata Niekow itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi sekali, sebab dia bisa mengejar dengan cepat sekali, tubuhnya seperti terbang. K.H.U. Sanli sendiri jadi terkejut melihat kenyataan Niekow itu memiliki kepandayan ilmu meringankan tubuh tidak berada di sebelah bawah kepandayannya. Dengan cepat K.H.U. Sanli mengerahkan tenaganya dan berlari lebih cepat lagi. Tetapi justru Niekow itu telah dapat mengejar terus, sehingga si pengemis tidak bisa meloloskan diri. Dengan keadaan seperti ini, K.H.U. Sanli jadi penasaran sekali, dia telah menahan langkah kakinya dan berdiri menantikan si Niekow. Cepat sekali Niekow itu tiba di hadapan si pengemis, mereka jadi saling tatap dengan sorot metu yang tajam. Pengemis Sinting, mengapa engkau melepaskan kudaku? Bentak si Niekow dengan suara yang galak. Pantas dia demikian galak tidak taunya memiliki kepandayan yang cukup tinggi berpikir si pengemis di dalam hati, tetapi dia telah menyahutinya, untuk mengimbangi bentakanmu tadi aku telah dibentak olehmu, padahal aku tidak memiliki kesalahan apa-apa, sebagai imbalannya engkau kehilangan kudamu. Bukankah itu cukup pantas? Tanda petik. Setelah berkata begitu, si pengemis tertawa jenaka sekali, sedikitpun dia tidak merasa jerik untuk berurusan dengan Niekow ini. Muka Niekow tersebut telah berubah merah padam, dia marah sekali. Engkau tahu siapa Pinie? Pinie Thailisianie, tidak akan berlaku lunak kepada orang yang kurang ajar seperti engkau. Kemudian si Niekow telah menghampiri dengan langkah kaki lebar. Sedangkan K.H.U. Sunli telah mengeluarkan suara tertawanya lagi, yang sengaja diperkerasnya. Kiranya Thailisianie, pantas saja begitu galak aku memang sering mendengar namamu disebut-sebut oleh orang rimba persilatan, tidak taunya Thailisianie merupakan seorang Niekow yang galak sekali. Baru saja K.H.U. Sunli menutup mulut, Thailisianie telah menyambar gagang hudtimnya yang terselip di pinggang, lalu dia mengebutkan hudtimnya ke arah kepala K.H.U. Sunli. Beri hantaman hudtim itu memang hebat, karena pada lembar-lembar bulu hudtim tersebut telah disalurkan tenaga iwekang, yaitu tenaga dalam yang sangat kuat sekali. Dengan begitu, kalau sampai bulu hudtim itu mengenai kepala K.H.U. Sunli, batok kepala itu akan pecah wancur. K.H.U. Sunli juga mengenal bahaya yang tengah mengancam dirinya, maka dia tidak berdiam diri saja. Dengan mengeluarkan suara tertawa kecil, dia telah berkelit dengan memiringkan kepalanya ke kiri, dan membarengi dengan itu tangan kanannya menyambar akan menotok bola matisi Niekow, itulah serangan ancaman yang dilakukan K.H.U. Sunli dengan cepat sekali, sehingga mengejutkan Niekow tersebut yang cepat-cepat telah menarik pulang hudtimnya. Tetapi baru saja Niekow itu ingin melancarkan serangan lagi, mendadak K.H.U. Sunli telah berkata dengan keras. Ailis Yanie, engkau menjegoi daerah selatan, tetapi mengapa engkau berkeliaran di sekitar tempat ini? Tegur K.H.U. Sunli. Niekow itu jadi batal melancarkan serangan, dia memandang tajam kepada K.H.U. Sunli. Akhirnya dia telah berkata dengan suara yang ragu-ragu, aku tengah menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah Beng, sekarang engkau ingin mempermainkan diriku, berarti engkau bukan hanya berdosa kepadaku, tetapi engkau pun telah melakukan suatu perbuatan yang menentang kerajaan Beng yang agung. Dengan lenyapnya kodaku itu, tugas yang tengah kulaksanakan ini jadi bisa teriambat, dan dosa itu tentu merupakan dosamu muka K.H.U. Sunli ya jadi berubah. Engkau mengatakan bahwa engkau tengah melaksanakan tugas negara. Tanya K.H.U. Sunli agak heran. Apakah engkau tidak bergurau? Tanda petik. Hem, aku justru tengah melaksanakan perintah Kaisar untuk melakukan sesuatu yang sangat penting sekali, sesuatu yang sangat menentukan untuk kerajaan Beng, K.H.U. Sunli tertawa keras. Hahaha, lucu sekali, rupanya seorang niyakow yang suci dan agung seperti Tailis Yanil bersedia menjadi hambanya kerajaan untuk sekedar mengejar pangkat. Apakah engkau ingin mengalami nasib seperti Bu Cektian? Muka Tailis Yanil jadi berubah merah padam, tubuhnya gemetaran karena gusar, Bu Cektian adalah seorang selir Kaisar yang menjadi niyakow dan akhirnya memiliki kerajaan tong, sehingga keturunan Kaisar Lisye Bin terpotong di tengah jalan, dengan Bu Cektian mengangkat dirinya sendiri menjadi Kaisar wanita. Mulutmu terialu jahat pengemis busuk memang matamu harus dikorek dan mulutmu harus dirobek bentak Tailis Yanil dengan suara yang cukup keras, dan dia melancarkan serangan dengan hud timnya lagi. Namun kali ini karena telah mengetahui si pengemis bukan lawan yang lemah, dia melakukan penyerangan dengan berhati-hati sekali, hud timnya itu menyambar dari arah kanan menuju ke kiri, kemudian dengan gerakan yang tidak terduga, tahu-tahu bulu hud tim itu telah tergentak naik ujungnya, akan menghantam jalan darah pay yang hiati ketiak si pengemis. KH Usanli mengeluarkan suara tertawa mengecek dia bergerak cepat sekali, mengelakkan serangan itu. Tetapi untuk kagetnya, waktu dia melompat mundur, di saat itu dari kibasan bulu hud tim, tahu muncul belasan batang jarum yang menyambar bagian kiri, atas, bawah dan kanan tubuh KH Usanli. Selaka teriak si pengemis terkejut, sambil berjumpalitan, dia bisa juga mengelakkan jarum-jarum halus itu, tetapi tidak urung dia jadi mengeluarkan keringat dingin juga. Dasar. Nia kong siluman yang jahat dan rendah memaki KH Usanli. Tetapi Tilisiania tidak memperdulikan makian si pengemis, dengan cepat dia telah membarangi melancarkan serangan lagi. Kali ini si pengemis telah habis sabar. Dengan gerakan mementang kedua tangan, dia bermaksud akan merabuh hud tim si Nia Kou sambil melancarkan serangan kepalan tangannya ke arah dada si Nia Kou. Gerakan KH Usanli merupakan gerakan yang tidak diduga oleh Nia Kou itu, dia sampai mengeluarkan teriakan kaget dan merubah gerakan hud timnya, yang dipergunakan jadi menangkis serangan yang dilancarkan KH Usanli. Pergelangan tangan KH Usanli berhasil ditangkis dengan gagang ha hud tim, sehingga si pengemis merasakan pergelangan tangan yang nyeri dan sakit. Tetapi karena dia menyadari lawannya merupakan seorang Nia Kou yang memiliki kepandaian tinggi, KH Usanli tidak berani merayal, dengan mengeluarkan suara tertawa mengejek. KH Usanli telah melancarkan serangan lagi. Begitulah mereka jadi bertempur sampai belasan jurus. Tetapi kepandaian mereka tampak berimbang, tidak seorang pun yang terdesak atau menang di atas angin, mereka jadi terlibat dalam pertempuran yang panjang. Namun waktu itu, Aili Sianie seperti teringat sesuatu, dia melompat mundur mengelakan serangan KH Usanli sambil berseru celaka dan memutar tubuhnya, untuk meninggalkan si pengemis. KH Usanli juga heran melihat sikap si Nia Kou, tetapi dasarnya diajenaka dan jail, maka dia telah melompat menghadang di hadapan Nia Kou itu, sambil katanya, Mau kemana? Kita bertempur belum selesai dan sambil berkata begitu, tampak KH Usanli membarengi dengan serangan. Kepalan tangan kirinya, tangan kanannya diulurkan juga untuk merebut hutin si Nia Kou. Tetapi, Nia Kou itu telah mengelak dengan sikap yang gelisah. Kali ini aku tidak memiliki banyak waktu untuk melayani, katanya, lain kali aku tentu akan mengiringimu untuk bertempur seribu jurus. Justru aku ingin main dengan kau sekarang juga, Nia Kou yang manis, betapa aku tertarik sekali melihat wajahmu yang elok, goda KH Usanli. Cis, si Nia Kou telah meludah dengan sikap mendongkol, dia juga terpaksa melayani dua serangan KH Usanli. Sudah beberapa kali dia berusaha untuk meloloskan diri dari libatan serangan KH Usanli, dia gagal dan tidak berhasil. Bahkan waktu itu KH Usanli sendiri telah sengaja melancarkan serangan yang gencar sekali, memaksa Taili Sianie harus melayaninya. Kulihat engkau seperti gelisah sekali, goda KH Usanli lagi. Aku mau melepaskan engkau, asal engkau mau memenuhi syaratku. Muka Nia Kou itu merah karena marah sebab dia mengetahui si pengemis tengah mempermainkan dia. Coba Kou katakan syaratmu, kata Taili Sianie menahan kemarahan hatinya. Aku menghendaki engkau berlutut di hadapanku sambil memanggil kakek, jika memang engkau melakukannya, tentu aku akan melepaskannya tanpa mengganggumu lagi. Mendengar perkataan si pengemis, meledaklah kemarahan Taili Sianie, tubuhnya sampai gemetar menahan kemarahannya itu, dan dia telah berteriak sambil menyerang. Dengan hud timnya, hud timnya itu berkelebat menyambar ke arah KH Usanli. Disebabkan KH Usanli hanya ingin mempermainkan Nia Kou ini, maka dia tidak berusaha menangkis, selalu hanya mengelakkan diri belaka, sambil sekali dia mengeluarkan kata godaannya, membuat Taili Sianie semakin mendongkol tanpa daya. Dia melancarkan serangan yang gencar dan hebat, tetapi dia tidak bisa merubuhkan KH Usanli, maka dari itu walaupun dia marah dan gelisah sekali, namun tetap tidak bisa meloloskan diri dari si pengemis. Pengemis tua, engkau jangan main, aku memang sedang memiliki tugas yang penting sekali, jika engkau menghalangi aku sehingga gagal pekerjaan yang tengah kulakukan, tentu Kaisar Reng Lok tidak takut mau mengerti atas tingkah lakumu ini. Pengemis si KH Usanli itu sama sekali tidak takut, bahkan dia telah tertawa sambil katanya, hem, mengapa aku harus takut pada Kaisar Lok? Bukankah aku tidak melakukan pelanggaran pada negara? Dan setelah berkata begitu, si pengemis kembali melancarkan serangan, bahkan sekarang dia telah melepaskan gandulan helonya, dia meneguk araknya sambil mengelakkan diri dari serangan Taili Sianie, tetapi begitu berhasil meloloskan diri dari serangan si Niekau, dengan cepat si pengemis menyemburkan arak yang di mulutnya itu ke arah muka Taili Sianie, keruan saja si Niekau jadi kelabakan, cepat dia mengelakannya, tetapi tidak urung mukanya kena percikan arak itu juga. Dengan mengeluarkan suara bentakan marah, tampak Taili Sianie telah melancarkan serangan gencar dengan mempergunakan hudik timnya. Bulu hudik tim itu bertebaran di sekeliling tubuh Kahu Sanli, mengincar jalan darah yang mematikan di tubuh si pengemis. Bulu hudik tim itu telah menjadi kaku bagaikan baja karena telah disaluri tenaga lukang yang kuat oleh Taili Sianie. Kahu Sanli memang nakal waktu dia berhasil menangkap hudik tim Niekau itu, dia menghentak ke depan, dan ketika tubuh Taili Sianie terhuyung ke depan akan terjerunuk, di saat itu si pengemis telah memasang mukanya, mulutnya dimonyongkan, dia ingin mengecupi pinnikau itu. Semangat Taili Sianie seperti terbang meninggalkan raganya, dia kaget bukan main. Bagi seorang Niekau kesucian merupakan suatu yang harus dijaga benar, sehingga jika dia berhasil dicium oleh si pengemis, bukankah kesucian dirinya telah dinodai? Maka dengan tidak memikirkan keselamatan dirinya, di waktu tubuhnya terjerunuk ke depan, si Niekau telah memiringkan tubuhnya. Dengan gerakannya seperti itu dia kehilangan seimbangan tubuhnya tanpa ampun lagi dia terjungkal bergulingan di atas tanah. Tetapi memang nasarnya Niekau itu memiliki kepandayan yang tinggi, dengan sendirinya dia bisa melompat bangun dengan cepat. Begitu berhasil berdiri dengan kedua kakinya, mukanya merah padam, dan dia cepat-cepat membersihkan kotoran yang lekat di pakaiannya. Di saat itu KH Usanli telah mengeluarkan suara tertawa mengejek. Engkau telah melihat bukan bahwa kepandayan Kim J.L.E. Sin KH Usanli bukan orang yang gampang-gampang dikorek matanya bukan? Tanda petik. Hem, jadi engkau si pengemis tua yang bergelar Kim J.L.E. Sin KH Usanli tegur si Niekau sambil mementang matanya lebar-lebar. Benar, engkau terkejut? Tanya si pengemis mengejek. Si Niekau baru saja ingin menyahut, tiba-tiba dari arah kejauhan terdengar derap langkah kaki kuda. Didengar dari derap langkah kaki kuda itu, mungkin belasan penunggang kuda yang tengah melarikan kuda tunggangannya, karena suara kelenengan pada kuda itu pun terdengar jelas sekali. KH Usanli dan Tali Sianie menoleh dengan segera, wajah si Niekau merobah berseri-seri, sedangkan KH Usanli memandang dengan perasaan heran, belasan orang penunggang kuda itu memang tengah mendatangi dengan cepat sekali. Di paling depan tampak seorang lelaki berpakaian sebagai tentara kerajaan, berusia antara 50 tahun lebih, dengan golok yang tersoran gagah di pinggangnya, tengah melarikan kudanya dengan cepat. Di belakangnya mengikuti belasan orang tentara negeri, yang semuanya memakai pakaian seragam seperti Kimin Wiyie, pakaian emas. Jelas, pasukan tentara negeri ini adalah pasukan dari Istana Raja. KH Usanli jadi heran sendirinya, sedangkan si Niekau Thailisianie telah berseru, bagus dan tanpa membuang waktu lagi dia telah mengambil hudinnya yang menggeletak di tanah, kemudian melancarkan serangan kepada si pengemis. Cepat sekali rombongan penunggang kuda itu telah tiba, dan mereka juga telah menghentikan kuda mereka sambil melompat turun. Tentara yang berusia 50 tahun lebih itu, yang rupanya menjadi pemimpin mereka, telah berseru, Thailisianie, jangan khawatir, kami datang membantu dan para tentara negeri itu telah mencabut gelok mereka masing-masing, mengepung KH Usanli. Bagus Pau Taijin, engkau telah datang, kata Thailisianie. Bereskan pengemis ini, aku ingin mengurusi tugas yang diberikan Hong Xiang. Ia menyahuti Pau Taijin itu. Maka seketika itu juga belasan golok berkelebat menyambar ke arah KH Usanli, sedangkan Thailisianie telah berusaha meloloskan diri, dia berlari ke arah rombongan kuda dari tentara itu sambil berseru, Pau Taijin, aku meminjam kudamu. Dan tanpa menantikan jawaban, dia menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat ke atas kuda. KH Usanli mendongkol bukan main, Thailisianie, engkau ternyata seorang Niekow yang sangat pengecut sekali teriaknya dengan suara yang keras. Tetapi KH Usanli tidak bisa memaki terus, karena saat itu senjata tajam dari para tentara negeri itu telah menyambar datang, bahkan goloknya dari Pau Taijin telah menyambar ke arah lehernya dan memaksa KH Usanli untuk mengelakkan diri dengan melompat ke belakang menjauhi diri. KH Usanli memperoleh kenyataan bahwa para tentara negeri itu, termasuk Pau Taijin, bukannya jago-jago yang memiliki kepandaian tinggi dan tidak dipandang sebelah mata oleh pengemis ini. Namun jumlah mereka justru cukup banyak sehingga membuat si pengemis harus bersikap hati-hati. Dia memang masih ingin mempermainkan Thailisianie, tetapi Niekowi itu justru telah melarikan kudanya Pau Taijin dengan cepat meninggalkan tempat itu. Setelah bertempur beberapa jurusi agi, KH Usanli berhasil merubuhkan dua orang tentara yang merangsak maju, dia melemparkan tubuh kedua tentara itu dengan gerakan yang cepat sekali, sehingga tubuh mereka terbanting di atas tanah dengan keras. Mempergunakan kesempatan di saat para tentara itu bersama Pau Taijin tengah terkejut dan memandang tertegun, KH Usanli telah membalikan tubuhnya dan berlari meninggalkan mereka. KH Usanli menganggap tidak ada. Perlunya dia melayani para tentara tersebut, hanya membuang-buang tenaga saja. KH Usanli juga mengambil ke arah timur dia mengambil arah yang diambil oleh Thailisianie. Maksud KH Usanli, dia ingin mengejar Nia Koui itu, guna mempermainkannya, tetapi karena Nia Koui itu melarikan diri dengan menunggang kuda seekor kuda yang bagus dan kuat, dengan sendirinya telah membuat KH Usanli tertinggal jauh, walaupun pengemis ini mengejarnya dengan mengerahkan tenaga ginkangnya, ilmu lari cepatnya. Setelah berlari-lari sekian lama, akhirnya KH Usanli berhenti di sebuah warung arak yang terdapat di permukaan sebuah kampung, dia beristirahat dan meneguk arak perlahan-lahan sedangkan pelayan warung arak itu dari semula melayaninya acuh-ta'acuh, karena dia melihat tamunya yang seorang ini adalah seorang pengemis. Tetapi ketika KH Usanli menghadiah Nia Dua Tel Perak pelayan itu jadi terbengong-bengong dan kesima, bahkan seketika dia memperlakukan si pengemis dengan sikap yang manis dan hormat sekali. Setelah beristirahat sejenak, KH Usanli melanjutkan perjalanannya. Dia melihat jika dia maju terus, berarti dia akan sampai di liman lagi. Tetapi karena tadi Niko Witu mengambil jalan di arah ini, KH Usanli meneruskan perjalanannya tanpa merobah arah. Sedangkan waktu itu sudah tengah hari, dan KH Usanli berjalan perlahan-lahan di antara orang yang sudah ramai berlalu-lalang. Diam-diam hati KH Usanli jadi memikirkan tentang si Niko Witu yang bergelar Tailisiania itu. Aneh sekali Niko Witu, dia memiliki kepandayan yang tidak berada di sebelah kepandayannya, tetapi Niko Witu justru menyatakan dia tengah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Hong Siang, yaitu Kaisar. Tentu saja ini merupakan urusan yang janggal dan aneh sekali. Tugas apa yang diberikan Kaisar Reng Tok yang saat itu berkuasa di daratan Tionggoan, kepada Niko Witu? Dan urusan apa pula yang menjadi persoalan, sehingga sampai seorang Kaisar seperti Eng Lok Hong Teh harus perlu turun tangan sendiri memberikan perintah dan tugas rahasia kepada Tailisiania persoalan yang membuatnya jadi pusing sendiri. Niko Witu tentu tengah melakukan sesuatu yang luar biasa, entah persoalannya menyangkut urusan orang-orang rimba persilatan atau tidak? Berpikir K.H.U. Sanli. Sebagai seorang pengemis yang mengambil jalan lurus, tentu saja K.H.U. Sanli selalu bertindak di garis yang adil. Dia sering membela rakyat dari tindasan para orang yang memiliki kekuasaan dan mengandalkan kekuasaannya itu. Untuk menindas yang lemah. Disebabkan itu pula, Sekarang mendengar Tailisiania tengah melaksanakan tugas Kaisar, K.H.U. Sanli jadi curiga, jangan-jangan hal itu akan menyangkut keselamatan orang rimba persilatan karena memang pada saat itu banyak orang-orang rimba persilatan yang merasa tidak senang pada Kaisar Eng Lok, yang telah mengumpulkan kekayaanaan memperlihatkan kekuasaan yang berlimpah, Walaupun rakyat saat itu tengah hidup dalam keadaan yang cukup menderita, akibat peperangan dengan kaum penjajah telah membuat kerajaan di daratan Tionggoan tidak semakmur dulu, dan kini Kaisar Eng Lok juga banyak melakukan pengejaran terhadap jago. Jago dulu yang pernah mendukung pemerintahan bank tersebut, dan kini telah hidup mengasingkan diri. Kaisar umumnya mengirimkan jago-jagonya untuk membinasakan orang yang tidak disenanginya itu, dengan alasan ingin memberontak. Sehingga K.H.U. Sanli jadi tertarik sekali untuk menyelidiki apa yang tengah dilakukan oleh Taili Sianie dengan tugas Kaisar itu. Tampaknya Nia Kou itu juga bukan manusia baik-baik, karena dia galak dan memiliki tangan telengas, Seperti tadi saja, hanya dipandang oleh K.H.U. Sanli, Nia Kou itu sudah mengancam ingin mengorek kedua biji metu si pengemis. Hem, walaupun bagaimana aku harus menyelidikinya apa yang sesungguhnya dilakukan Nia Kou itu pikir si pengemis. Karena telah bulat tekadnya, K.H.U. Sanli kembali menyusuri jalan untuk menuju kelimaan kota itu merupakan sebuah kota yang sangat besar. Bahkan pernah dijadikan ibu kota, ketika tentara kerajaan Song tengah terdesak oleh tentara Kim. Maka tidak mengherankan kota tersebut sangat besar, Waktu K.H.U. Sanli tiba di Lim'an, Tidak mudah baginya mencari dan menyelidiki jejak Taili Sianie. Setengah harian sampai menjelang maghrib K.H.U. Sanli mencari jejak si Nia Kou, Tetapi tetap saja dia tidak berhasil. Akhirnya K.H.U. Sanli telah menginap di sebuah rumah penginapan kecil yang terdapat di pintu kota. Semula terjadi pertengkaran antara K.H.U. Sanli dengan pelayan rumah penginapan itu, Karena pelayan itu tidak mau melayaninya dan menyatakan kamar telah terisi penuh, Tidak ada yang kosong. Tentu saja K.H.U. Sanli jadi marah, Karena dia mengetahui pelayan itu menhemukakan alasannya itu disebabkan memandang pakaiannya yang tambal-tambalan dan nekil. Maka dia telah menempiling pelayan itu, Dan kasih rumah penginapan itu keluar waktu mendengar ribut-ribut. Saat itu K.H.U. Sanli telah menyerahkan lima tel perak kepada si kasir. Kontang si kasir jadi bersikap ramah dan mempersalahkan pelayannya yang dimaki tidak memiliki kesopanan dan tidak tahu adat. Dia pun perintahkan kepada pelayannya untuk mempersiapkan sebuah kamar yang bersih untuk K.H.U. Sanli, Bahkan berpesan agar memperlakukan si pengemis dengan baik dan sopan. Setelah beristirahat sampai menjelang tengah malam, K.H.U. Sanli keluar dari rumah penginapannya, Dia melangkahkan kakinya tanpa tujuan udara cukup dingin, Malam telah larut, Keadaan juga sepi. Setelah puas berjalan-jalan mengelilingi kota itu, Dia bermaksud kembali ke rumah penginapannya, Tetapi kebetulan sekali dia mengambil jalan yang melewati gedungnya Fang Siu Hong, Yang di kota Lim An memiliki pangkat sebagai Tia Koan Muda. Sejenak pengemis ini berhenti di muka gedung Fang Siu Hong, Dia jadi teringat peristiwa yang telah menimpah diri Wong Poliang, Entah bagaimana keadaan anak orang Siu Hong itu, Yaitu Wong An, Yang kini telah berada di tangan Teng Bun Hon. Setelah berdiri sekian lama, Si pengemis menghela nafas dan bermaksud berlalu, Karena dia melihat gedung itu pun gelap sekali, Menandakan penghuninya tentu telah terlelap dalam tidurnya. Tetapi waktu dia ingin memutar tubuhnya, Matanya yang tajam melihat sesosok tubuh yang berkelebat di atas genting Tia Koan Muda Shifang itu, Seketika K.H.U. Sanli mengurungkan maksudnya meninggalkan tempat itu, Bahkan gesit sekali dan menyelingap ke belakang dinding di sampingnya, Mengawasi sosok bayangan yang tengah berlari-lari di atas genting Fang Siu Hong. Gerakan bayangan itu cukup gesit, Dia telah melompat keluar dari gedung Tia Koan Shifang, Kemudian berlari-lari menuju ke arah timur. Dilihat dari gerakannya, Ilmu meringankan tubuh orang itu tidak rendah. Bahkan dari bentuk tubuhnya bayangan itu tentunya seorang wanita. Karena khawatir kehilangan jejak, K.H.U. Sanli cepat-cepat mengikuti bayangan itu, Dia telah mengikuti dalam jarak tertentu, Agar orang yang diikutinya itu tidak mengetahui dirinya tengah dibayangi. Setelah berlari-lari sekian lama, Sosok bayangan itu tiba di sebuah gedung yang besar dan mewah. Dia berhenti dan menepuk tangan tiga kali pula. Apakah di situ Taili Shianie? Terdengar orang di dalam bertanya dengan suara yang perlahan. Ya, Taili Shianie telah menyahuti dengan suara yang perlahan juga, Niko itu telah melompat turun dan menyelingap-lenyap ke dalam gedung itu. K.H.U. Sanli cepat-cepat melompat mendekati gedung itu, Dengan ringan dia melompati dinding yang cukup tinggi, Lalu menggaatkan kedua kakinya di payon rumah. Dia memandang kesekelilingnya. Ternyata kamar di sebelah barat itu masih terang juga Dan di jendela kamar tampak beberapa bayangan orang, Serta suara tertawa, Tampaknya di kamar itu tengah diadakan suatu pertemuan dengan hati-hati. K.H.U. Sanli telah mendekati kamar itu, Dia mengintai ke dalam, Tetapi waktu dia melihat orang-orang yang berada di dalam kamar itu, Hatinya jadi tergoncang keras, Keringat dingin juga mengucur di keningnya, Dia merasakan tengkuknya dingin sekali. Ternyata di dalam ruangan kamar itu berkumpul lima orang, Bernam dengan Taili Sianyiye. Kelima orang lelaki itu macam-macam bentuknya, Mereka duduk mengelilingi meja sambil tertawa-tawa merundingkan sesuatu. Yang membuat K.H.U. Sanli terkejut, Justru dia mengenali siapa adanya kelima orang itu, Yang duduk di tengah-tengah pada kursi yang terdapat di kepala meja, Dikenalnya sebagai Wong H.K.Y.M. Hiap Chung Tuguan, Seorang jago pedang yang sangat terkenal di dalam kalangan Kang Ou, Bahkan merupakan tokoh yang menggetarkan rimba persilatan dengan ilmu pedangnya. Yang mengejutkan K.H.U. Sanli justru jago ini berada di atas dirinya, Memiliki kepandayan yang dua kali atau tiga kali lipat dari dia. Yang duduk di samping Wong H.K.Y.M. Hiap, Pendekar pedang dari Wong Ho, Chung Tuguan itu, Seorang lelaki yang kurus kering, Mukanya tinggal tulang belaka, Dengan tulang pipi yang tinggi dan matu yang celong dalam. Dia pun dikenali K.H.U. Sanli sebagai seorang jago luar biasa, Yang bergelar Sam Chie He Kun, Arwah hitam tiga jari. K.H.U. Sanli ini pun merupakan jago yang lelah menggemparkan rimba persilatan selama 20 tahun lebih dengan sepak terjangnya. Dilihat dari gelarnya saja sudah dapat diketahui dia merupakan jago dari aliran hitam, Yaitu sering melakukan kejahatan dan kekejaman namanya tidak berada di sebelah bawah Huang Ho Kiam Hiap Chung Tuguan. Inilah yang membuat K.H.U. Sanli jadi heran bukan main, Karena kedua jago yang terkenal itu bisa bersama berada di tempat ini. Dan yang lebih mengejutkan hati K.H.U. Sanli adalah tiga orang lainnya, Mereka itu dikenalnya sebagai Sam Set Giyok Bin, Tiga iblis berwajah Kemala, Yang masing-masing bernama Teng Chie Chie Liang dan Sam Kun. Mereka bertiga merupakan jago yang malang melintang di sekitar Kang Lam, daerah selatan, Maka sungguh aneh justru ketiga iblis ini bisa berkumpul dengan Huang Ho Kiam Hiap dan Sam Chie Hekaun. Dan yang lebih aneh lagi, Kelima jago luar biasa itu bisa berkumpul dengan Thaili Sianie, Niekou, Yang sesungguhnya memiliki kepandaian di bawah kelima orang jago itu. K.H.U. Sanli sendiri jadi bersikap jauh lebih hati-hati karena dia mengetahui sekali saja dia melakukan suatu kesalahan, Maka dirinya bisa kepergok oleh kelima orang liyai itu. Memang terhadap Thaili Sianie, Siniyekou itu, K.H.U. Sanli tidak takut, Justru yang membuat diajeri adalah kelima orang jago itu. Karena khawatirnya, K.H.U. Sanli sampai menahan nafas, Tidak berani bernapas keras. Thaili Sianie, Bagus engkau telah sampai kata Huang Ho Kiam Hiap membuka suara memecahkan keheningan di kamar itu. Kami telah menantikan kedatanganmu dua hari lamanya. Thaili Sianie cepat merangkapkan tangannya memberi hormat kepada kelima orang jago itu, Sambil katanya diiringi tertawanya. Maafkanlah Siaomoi, Justru Pianie terlambat karena menemui rintangan, Bahkan, Benda berharga yang Pianie bawa telah terbawa lenyap oleh kuda Pianie, Dan Niyekou itu telah menceritakan perihal pertemuan dengan K.H.U. Sanli. Kelima orang jago itu mendengarkan dengan wajah yang dingin. Pengemis butut tidak punya nama itu berani bertingkah, Biarlah kalau dapat ku jumpai, akan ku hajar hancur sepasang tangannya, Kata Siam Chie Hek Hun dengan suara yang tawar. Ya, memang pengemis itu terlalu bertingkah, Padahal kepandainya tidak berarti apa, Menimpali Jie Liyang, iblis yang kedua. Itulah sebabnya Pianie agak terlambat, Kata Taili Sianie lagi. Harap kalian mau memaafkan kembali Niko tersebut menjura memberi hormat. Sudahlah Taili Sianie, Kita tidak perlu terlalu banyak membawa peradatan, Kata Siam Kun Iblis ketiga dari Siam Seth Giok Bin dengan tidak sabar. Yang ingin kami ketahui apakah pesan Hong Siang. Tanda petik. Hong Siang hanya berpesan agar kita berusaha mencari cap kerajaan itu Di kalangan para pendekar rimba persilatan Mungkin juga ada jago yang menjadi kaki tangan dari kaisar yang lalu, Menyimpan cap kerajaan itu. Hem, inilah sulit, Karena kita tidak memperoleh petunjuk kepada siapa kita harus mencari cap kerajaan itu, Kata Wang Ho Kiam Hiap. Kita seperti juga berada dalam karung, Hanya bisa mirabah saja, Taili Sianie mengangguk. Benar, tetapi tugas seperti ini tidak ringan, Hong Siang juga telah memberikan pesan kepadaku, Agar berlaku hati-hati, Jangan sampai perihal nyapnya cap kerajaan tersiar di kalangan rakyat, Karena jika sampai hal itu tersiar luas tentu kedudukan kaisar akan tergoncang. Hem, aku mengerti, Tentu Hong Siang maksudkan bahwa tugas ini merupakan tugas yang dipertaruhkan dengan jiwa kita, Bukan jika kita gagal untuk memperoleh dan menemukan cap kerajaan, Itu, tentu kita akan dihukumnya. Kukira Hong Siang tidak memiliki pikiran sampai begitu jauh, Hanya kita juga harus memaklumi kesulitan yang dihadapi Hong Siang, Karena memang jika cap kerajaan itu belum kembali ke tangannya, Berarti kedudukan kerajaan akan tergoyahkan, Dia tidak akan sah sebagai kaisar. Yang terpenting lagi, Kita harus mencari tiga jago yang dicurigai kaisar. Mereka itu semuanya merupakan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan kaisar lama. Tetapi justru mereka bertiga itu juga merupakan manusia-manusia yang sulit untuk dicari jejaknya, Karena mereka bertiga merupakan tokoh-tokoh sakti di dalam rimba persilatan titik dua. Sepasang alis Sam Chie Heg-hun mengkerut dalam-dalam, Tampaknya dia tidak senang Taili Sian Yeb terlalu memuji ketiga orang yang akan mereka cari itu. Siapa ketiga orang itu yang tampaknya membuat Sian Yeb begitu cari? Tanya Sam Chie Heg-hun jangan khawatir, Bukankah di sini telah berkumpul kita berenam? Berarti jika kita bekerja sama, tidak mungkin ada orang yang bisa berbuat sesuatu apapun terhadap kita. Taili Sian Yee sadar bahwa iblis ini tidak gembira karena kata-katanya itu, Namun dia telah meneruskan perkataannya itu, Tetapi Pian Yee bicara dari hal yang benar, Pernahkah Kiesu, orang gagah, mendengar Kim Xia, si sesat bercahaya emas, Leong Bun Su? Apa? Tanya kelima orang jago itu terkejut, wajah mereka juga telah berubah. Kahu San Li sendiri yang tengah mencuri dengar percakapan mereka itu tidak kurang kagetnya, Kim Xia Leong Bun Su merupakan jago luar biasa di zaman itu. Siapa yang tidak kenal Leong Bun Su, si sesat yang memiliki adat dan tabiat sangat aneh Punggung Kahu San Li jadi dingin sekali, Hampir saja dia bergerak untuk menarik napas dalam-dalam, Untung saja dia segera teringat bahwa dirinya tengah berada di dalam kandang macan Taili Sian Yee telah tersenyum. Nah, seperti Pian Yee katakan tadi, katanya lagi, bukankah kita akan menghadapi lawan yang berat? Tanda petik. Kelima orang jago itu tampak telah bisa menguasai dirinya, kemudian Wang Hotiam Hiap bertanya, lalu siapa yang dua orang lainnya? Tanda petik. Mereka pun merupakan jago-jago yang luar biasa, karena jika ku sebutkan nama mereka, pasti kalian akan mengenalnya. Coba kau jelaskan desak Sam Chiehe Kun tidak sabar. Jago kedua yang harus kita cari itu bergelar Sip Petmo, apa? Berseru kelima orang jago itu yang kembali terkejut. Maksudmu Sip Petmo, 18 nada, Bu Beng Hang. Tanda petik. Tepat mengangguk Taili Sian Yee, dialah jago kedua yang harus kita cari. Tetapi bukankah Sip Petmo telah 10 tahun yang lalu meninggal? Tanda petik. Belum, menyahuti Taili Sian Yee. Menurut hasil penyelidikan yang dilakukan orang-orang Kaisar, justru kematian Sip Petmo merupakan berita bohong belaka, yang sengaja disiarkan. Tetapi sebenarnya Sip Petmo telah menyembunyikan diri di sebuah pulau. Justru inilah yang menarik perhatian Kaisar, dia menduga cap kerajaan justru berada di tangan Sip Petmo, dia yang menyimpannya. KH Usan Lee kembali terkejut Sip Petmo merupakan jago yang memiliki kepandaian luar biasa, tidak ada seorang pun dari kalangan Kangow yang berani berbuat salah kepada Sip Petmo. Karena sekali saja berbuat salah, tentu akan berhenti menjadi manusia selama-lamanya, alias diminasakan oleh Sip Petmo. Dan selama 30 tahun Sip Petmo malang melintang di dalam rimba persilatan belum pernah dia memperoleh tandingan, namanya tidak berada di sebelah bawah nama Kim. Sia, walaupun belum pernah ada orang rimba persilatan yang mendengar kedua jago ini pernah bertempur, sebegitu jauh belum ada yang bisa memastikan, siapa di antara Kim Sia dan Sip Petmo yang lebih tinggi kepandainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.